Intro Sebagai bentuk penolakan terhadap beroperasinya pabrik pengelahan kelapa sawi di tengah pemukiman, ratusan warga melakukan penghadangan terhadap mobilisasi puluhan truk pengangkut bahan baku berupa buah kelapa sawi di kelerahan Pulau Padang Rantoprapat, Lebuhan Batu. Penolakan kali ini dilakukan warga karena sejak beroperasi pabrik tersebut, lingkungan mereka telah tercemari dengan adanya polus udara dan limba sisa pengelahan produksi. Salah seorang warga Zulparambe menyebutkan aksi penghadangan ini dilakukan dikarenakan pihaknya memandang perusahaan pabrik pengelahan kelapa sawi tersebut belum memiliki perizinan yang lengkap. Aksi penghadangan terhadap puluhan armada pengangkut buah sawit ini merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa yang mereka lakukan untuk meminta penghentian beroperasinya pabrik tersebut. Itu hasil yang kita dapatkan di tanggal 13 Juni berdiskusi dengan pihak pemerintah bahwa yang kita ketahui dari DLH itu ada tiga hal yang mengenai lingkungan hidup itu belum terpenuhi. Artinya sampai dengan di situ, artinya ada kemudian NID lagi yang belum ada, nombor itu berusaha, kemudian uji emisi, kemudian instalasi pengelahan air limba dan instalasi kehadiran air limba itu kan belum terpenuhi. Ketika izin ini belum lengkap, kemudian dia beroperasi, artinya itu empat tinggi pilih. Dan kemudian izin-izin yang sudah dikeluarkan itu terindikasi cacat hukum, karena banyak regulasi dan aturan-aturan yang dilanggarnya. Dari Labuhan Batu Sumatera Utara, Samuel Tampu Bolon melaporkan. Terima kasih telah menonton!